Kasus pemerkosaan belasan santri yang dilakukan oleh terdakwa Heri Wirawan di kota Bandung, Jawa Barat menempuh babak baru. Pada 15 Februari lalu, Heri difonis hukuman seumur hidup oleh pengadilan negeri Bandung. Setelah itu, jaksa penuntut umum mengajukan permohonan banding. Pada 4 April dalam sidang banding, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Bandung membacakan putusan hukuman mati untuk Heri Wirawan. Baik, terkait dengan perkara putusan banding dari perkara Heri Wirawan, bahwa kami dari Kejaksaan Tinggi Jawa Barat mengapresiasi setinggi-tingginya atas putusan banding tersebut. Dan kami menghormati putusan tersebut. Untuk saat ini, kami belum menerima salinan putusan maupun putusan itu. Dan kami masih menunggu sehingga nantinya kita akan dapat menentukan langkah apa yang dapat ditempuh oleh JPU dari putusan banding tersebut. Merespon putusan hukuman mati bagi Heri Wirawan melalui pengacaranya, keluarga korban menyambut gembira putusan tersebut dan menilai keadilan sudah terpenuhi. Ketika ada kabar hukuman mati diponis oleh pengadilan tinggi, saya kabarin lagi keluarganya kemarin. Ketika mendengar kabar bahwa si Heri Wirawan dihukum mati oleh pengadilan tinggi, mereka kelihatan sangat semuringah. Dia bersyukur, Alhamdulillah, Ya Allah, terima kasih. Dia sangat bersyukurlah kelihatan antusias. Mereka kelihatan beda dengan pada saat diberi kabar hukuman sumur hidup. Kasus pemerkosaan dilakukan Heri Wirawan di kota Bandung sudah berlangsung sejak 2016. Total 13 santri menjadi korban dan 9 bayi dilahirkan. Wilam Nasution, Kapijati, Jawa Barat Terima kasih telah menonton!